Dan akhlak yang baik itu, bisa dengan dua model pertama dari sananya, yang kedua dengan dirubah. Seperti Nabi berkata kepada Al-Ashaj, Abdul Qais, Kata Nabi, Inna fika lakhaslatain yuhibbahum Allah, Al-Hilm wal-Anah, Wahai Al-Ashaj, Sembunya kau memiliki dua pengarai, perangai, dua akhlak yang Allah suka dengan dua akhlak tersebut, Al-Hilm wal-Anah, Al-Hilm itu tidak mudah marah. Dia mungkin marah tapi dia tidak marah, dia beri kesempatan, itu namanya Hilm. Kemudian Al-Anah itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan, kau punya dua perangai yang Allah cintai dua perangai tersebut. Maka dia bertanya, Ya Rasulullah, ini dua akhlak ini, dari sananya Allah kasih sama saya, atau saya yang berusaha memiliki dua akhlak ini? Kata Nabi, Tapi dua akhlak ini, Allah memang berikan engkau dari sananya. Maka dia puji Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku, sejak awal sudah memiliki akhlak ini. Ini dalil bahwasannya, ada orang sabar memang dari sananya sudah sabar. Sungguh bahagia seorang suami nikah dengan seorang wanita, dari sananya yang penyabar. Tidak ada makanan, tidak ngomel. Tidak dibelikan emas, tidak ngomel. Tidak dibelikan HP, tidak ngomel. Dari sananya dia memang begitu penyabar. Demikian juga seorang istri begitu bahagia dapat suami yang apa? Penyabar. Istri yang ngomel-ngomel dia tidak pernah balas. Senyum-senyum saja lihat istrinya. Kenapa dia penyabar dari sananya? Dia hidup di lingkungan yang memang penyabar. Lingkungan di ayah ibunya juga sudah sabar. Keluarganya penyabar, tidak suka marah-marah, sehingga terbentuk dari kecil. Dia seperti itu. Ini namanya akhlak yang jibili. Khulukun jibili. Dari sananya. Ada orang begitu memang. Kita sadar, kita punya kankon kalau di kampus atau di sekolah. Si Fulintah tidak pernah marah. Memang dari sana seperti itu. Mau digangguin, nyinyir-nyinyir. Dia tidak marah, dia santai saja. Kerap, dari sana Allah sudah berikan dia akhlak yang mulia. Tidak suka marah-marah. Mungkin kalau kakinya diinjak, dia pun tidak marah. Mas, kaki saya masih dipakai. Tolong jangan diinjakkan. Mungkin begitu. Jadi mau saya, ada orang dari sana seperti itu. Tidak suka marah-marah. Ada orang, dia menjadi penyabar dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Dan Nabi mengatakan, Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi bisa berubah. Tadinya suka ngomong-ngomong, suka marah-marah, bisa berubah. Dan tadi saya sebutkan contohnya. Kisah nyata saya ketemu langsung orangnya. Katakan kau, dia dulu pemarah, usaha itu sekarang udah berubah. Luar biasa. Jadi bisa. Jadi anda jangan putus asa. Kalau anda suka marah-marah, anda bisa berubah diri anda. Biar istri anda bahagia, biar anak-anak bahagia. Anda seorang ayah yang tidak suka marah-marah. Kalau istri anda suka marah-marah, musibah ya. Maka anda juga jangan putus asa. Jangan diganti sama yang lain. Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah. Allah mahdiha. Li asanil akhlaki. Ya Allah. Kedua petunjuk kepada istriku. Kepada akhlak yang mulia. Layah li li asaniha ilan. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada istriku, kepada akhlak yang mulia. Kecuali engkau. Wasrif anna sayy'ah. Ya Allah, jauhkanlah istriku dari akhlak yang buruk. Layasrifu anna sayy'ah ilan. Tidak ada yang bisa menjauhkan diri akhlak yang buruk kecuali engkau. Doa dalam sujud. Nangis minta kepada Allah SWT. Istri pun demikian dapat suami yang akhlaknya buruk. Suka marah. Doain dia. Ya Allah mahdihi. Ya Allah beri petunjuk kepadanya. Karena akhlak bisa dirubah. Perangai bisa berubah. Terima kasih. 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 Terima kasih.